Kuali AINews yang hari ini dari informasi yang sebuah pabrik furniture di Yogyakarta terbakar. Kebakaran terjadi disebabkan hubungan arus pendek listrik. Sebuah pabrik furniture yang terletak di jalan lawa Nur Gansan, Yogyakarta terbakar. Kepulauan asap dan kobaran api muncul dari salah satu ruangan pabrik yang lokasinya tak jauh dari permukiman warga. Proses pemadaman menuai kendala karena titik api berada di salah satu ruangan dalam pabrik. Petugas terpaksa menjebol salah satu pintu menggunakan lingkis. Yang kami terima dari pihak prestat, khususnya dari karyawannya ini tadi ada konsleting listrik. Jadi pada jam istirahat ini ada konsleting listrik, sehingga menimbulkan penyalaan api. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan 8 hidup mobil pemadam milik Pemkot Yogyakarta. Api berhasil padam selama 2 jam kemudian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainews melaporkan.